Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Javerly Di video kali ini, kita mau review tentang 9 tools social media marketing terbaik Yang bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang melakukan social media marketing Ini bisa diandalkan Dan buat teman-teman yang mau lihat review detail tentang social media marketing tools lain Bisa baca buku saya yang ini Kalau mau beli bukunya, linknya ada di deskripsi Dan bukunya juga bisa dibeli di Toko Gram Media Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Langsung saja inilah list selengkapnya Yang pertama ada tools atau aplikasi yang bernama HotSuite Yang mana HotSuite ini merupakan satu platform yang bisa kita gunakan untuk memanage account social media Jadi berbagai akun social media bisa kita atur atau manage dari satu tempat Dan ini dilengkapi dengan banyak fitur Seperti misalkan fitur untuk publikasi konten, untuk analytics, kemudian juga ada untuk monitoring Dan lebih lengkap dan termasuk salah satu tool social media marketing terlengkap Ada yang akun gratis, namun tentu kalau ingin menikmati fitur yang lebih lengkap Biasanya para perusahaan ataupun pelaku bisnis melakukan langganan di HotSuite ini Kemudian yang kedua ada aplikasi juga yang bernama Buffer Ini mirip seperti HotSuite dan dia juga bisa kita gunakan untuk management akun social media Dan di Buffer ini ada tiga fitur utama yang menjadi unggulannya Yaitu fitur untuk membuat engagement, kemudian juga untuk analisis dan juga untuk publikasi konten tentunya Jadi bisa diandalkan juga Yang ketiga ada tools bernama Canva Ini sudah cukup sering kita mention dan review di channel ini Canva ini dapat digunakan untuk membuat konten-konten visual Khususnya termasuk konten untuk visual di media sosial Seperti misalkan Instagram Story, kemudian juga bikin banner untuk iklan, kemudian bikin YouTube Tunnel, dan banyak lagi Kalau misalkan kamu bukan seorang desainer dan ingin membuat konten dengan mudah dan praktis Canva ini bisa kamu andalkan Nah di video yang ini saya sudah review 9 fitur andalan di Canva untuk kegiatan Instagram Marketing Bisa tonton videonya juga ya Kemudian berikutnya ada tools bernama Adobe Spark Ini juga mirip seperti Canva, bisa kita gunakan untuk membuat konten-konten visual Termasuk juga bisa kita gunakan untuk membuat video-video singkat Yang bisa kita pakai sebagai bagian dari konten social media kita Spark ini bisa dipakai juga dan berasal dari Adobe Teman-teman bisa gunakan secara gratis juga Tapi mereka juga punya paket langganan yang berbayar Dan tentunya bisa explore lebih detail untuk Adobe Spark ini Yang kelima ada tools bernama Sprout Social Ini juga mirip seperti Hoeshoot karena dia fitur-fiturnya juga mirip Namun salah satu fitur yang paling menarik dari Sprout Social ini adalah fitur untuk social listening Jadi kalau misalkan mau melakukan kegiatan social listening untuk social media marketingnya Teman-teman bisa andalkan tools dari Sprout Social ini Dan tentunya bisa diakses langsung di website-nya Ini salah satu tools favorit dari para pelaku social media marketing Yang keenam ada tools bernama Linktree Kalau ini bisa kita gunakan untuk mengumpulkan berbagai link di dalam satu link khusus Biasanya ini kalau misalkan kita mau taruh link di bio Instagram kita Atau di bio TikTok Itu kan hanya bisa satu link Nah kita bisa taruh link yang berasal dari Linktree Yang mana di dalam link tersebut bisa mencakup banyak link Misalkan ke profile social media kita yang lain Ke website kita, ke channel Youtube Dan ke berbagai URL lainnya Jadi kalau mau mengkombinasikan berbagai URL di dalam satu tempat Linktree ini bisa teman-teman andalkan Yang ketujuh ada tools dari Google Ini tidak khusus spesifik tentang social media Tapi Google Trends ini bisa kita gunakan Untuk mencari tahu topik apa yang lagi trending di internet Khususnya di pencarian Google Ini sangat membantu Terutama kalau teman-teman ingin mengikuti apa yang sedang jadi trend Misalkan butuh ide untuk konten Atau ingin lihat topik tertentu trendingnya seperti apa Itu semua bisa dieksplore dengan Google Trends Nah tutorial penggunaan Google Trends Sudah pernah saya share di beberapa video ini Teman-teman bisa tonton videonya linknya ada di deskripsi Kemudian yang ke-8 ada tools berapa Google Alerts Kalau Google Alerts ini bisa kita gunakan Untuk membuat kita mendapatkan notifikasi Tentang satu tema atau topik tertentu Contoh misalkan kita masukkan keyword Seperti Grand Theft Auto Atau misalkan game tertentu Nah nanti ketika kita mengaktifkan alert tersebut Google ini akan mengirimkan notifikasi ke email kita Ini juga bisa menjadi satu tools Untuk membantu kita melakukan kegiatan social listening di internet Jadi ini bagian dari tools yang bisa diandalkan juga oleh para pelaku digital marketing Dan Google Alerts ini bisa kita gunakan secara gratis Karena kita cukup mengaksesnya pakai Gmail Dan kita bisa atur tuh pemberitahuannya akan seperti apa Yang ke-9 ada analytics tools Tentunya seperti misalkan Instagram Insight Facebook Insight Youtube Analytics dan sebagainya Nah fitur-fitur semacam ini Itu biasanya sudah tersedia secara langsung Di platform social media yang kita gunakan Melalui tools tersebut Kita bisa mendapatkan banyak data Untuk analisis performance kita Misalkan analisis data engagement kita Kemudian juga data performance content Data demografi followers kita Dan banyak lagi Fitur-fiturnya ini lengkap Dan bisa teman-teman andalkan Sesuai social media yang teman-teman gunakan Nah lebih detail tentang penggunaan Instagram Insight Atau juga berbagai tools Instagram marketing terbaik lain Bisa tonton 2 video ini Linknya sudah saya share juga di deskripsi Atau kalau butuh referensi Tools-tools keren untuk YouTube marketing Bisa tonton video yang ini Dan semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Kalau ada pertanyaan komen di bawah ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax